Intro Teman-teman pasti pernah mendengar tentang orang hutan yang merupakan fauna endemik dari Kalimantan. Tapi tahukah teman-teman tentang fakta unik DNA orang hutan yang mirip manusia? Orang hutan memang sudah lama disebut memiliki banyak kemiripan dengan manusia. Selain itu masih ada banyak lagi fakta unik dari hewan satu ini. Di antara primata yang tampak paling khas di bumi, orang hutan ditandai oleh tingkat kecerdasannya yang tinggi, gaya hidup pohon mereka, dan rambut oranye yang mencolok. Pada video berikut, Anda akan menemukan 7 fakta. Orang hutan ini hanya bisa ditemukan di dua tempat di Asia yaitu di Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera bagian utara. Namun populasi hewan satu ini sudah tidak begitu banyak, hingga kini orang hutan menjadi hewan terancam punah. Keterancaman punah ini disebabkan karena tempat tinggal yang semakin sempit dan pemburuan liar. Agar bisa ikut menjaga orang hutan dari kepunahan, ada baiknya teman-teman mengenali hewan satu ini. Berikut akan dijelaskan beberapa fakta unik dari fauna endemik ini. 1. Hanya ada 3 spesies. Tidak seperti hewan lain, orang hutan hanya memiliki 3 spesies di dunia. 3 spesies tersebut pun hanya tersebar di Pulau Kalimantan dan Sumatera bagian utara. Awalnya hanya ada 2 spesies orang hutan yang diketahui. 2 spesies itu adalah orang hutan Kalimanatan atau Pongo pigmas dan orang hutan Sumatera atau Pongo abeli. Belum lama ini ditemukan jenis orang hutan baru, yaitu orang hutan Tapanuli atau Pongo Tapanuliensis. 2. Hewan pohon terberat. Orang hutan adalah salah satu jenis hewan yang banyak menghabiskan waktunya di sarang. Hewan ini memiliki sarang yang berada di atas pohon dan banyak menghabiskan waktunya berayun-ayun di pepohonan. Tapi beberapa orang hutan Kalimantan masih melakukan aktivitas di tanah. Sedangkan orang hutan Sumatera sangat jarang turun ke tanah dan banyak menghabiskan waktunya berayun dari satu pohon ke pohon lain. 3. Orang hutan sangat suka tidur. Orang hutan memiliki kecenderungan untuk banyak tidur di atas pohon. Mereka tidak hanya tidur panjang di waktu malam mulai dari matahari tenggelam hingga terbit keesokan harinya. Namun juga bahkan mengatur waktu untuk tidur siang mereka di selaw waktu aktivitas siang mereka. Saat tidur, mereka tidak khawatir digigit nyamuk, karena mereka biasanya menggunakan daun tarutung sebagai alas tidur mereka. Daun ini adalah sejenis daun yang tidak disukai oleh nyamuk. 4. Orang hutan adalah hewan yang paling soliter. Berbeda dengan sepupu gorila mereka di Afrika, orang hutan tidak membentuk keluarga atau unit sosial yang luas. Populasi terbesar terdiri dari wanita dewasa dan anak-anak mereka. Wilayah keluarga inti orang hutan ini cenderung tumpang tindih, jadi ada hubungan yang longgar di antara segelintir betina. Betina tanpa keturunan hidup dan bepergian sendiri, seperti halnya jantan dewasa, yang paling dominan di antaranya akan mendorong jantan yang lebih lemah dari wilayah mereka sendiri yang dimenangkan dengan baik. Pemimpin jantan bersuara keras untuk menarik betina dalam keadaan panas, sementara jantan yang tidak dominan terlibat dalam pemerkosaan setara primata, memaksa mereka pada wanita yang tidak mau. 5. Terancam punah Kini populasi orang hutan ini terus berkurang dan menuju ke arah kepunahan. Hutan-hutan tempat tinggal orang hutan yang terus berkurang, membuat hewan ini terpaksa berpindah dan tidak bisa bertahan hidup hingga mati. Berkurangnya populasi orang hutan ini merupakan akibat dari adanya penebangan hutan, pembukaan lahan perkebunan, atau kebakaran hutan. Nah, itu tadi 5 fakta tentang orang hutan yang mungkin baru saja teman-teman ketahui. Orang hutan adalah salah satu hewan yang harus dilindungi agar tidak segera punah, Salam Andi Mo Channel Terima kasih telah menonton!